Kasus gagal ginjal akut yang menimpa anak tiba-tiba melonjak jumlah kasusnya di Indonesia. Per akhir Oktober 2022, 200an anak di 26 provinsi menderita penyakit ini. Per 24 Oktober 2022, sekitar 56% diantaranya meninggal dunia. Kasus gagal ginjal semacam ini sebenarnya terus terjadi tiap tahun. Namun, angka kasus biasanya tak signifikan. Baru tahun ini, jumlah kasus mendadak naik. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, P.P. Januarso, memaparkan. Pada awal tahun ini, jumlah kasus gagal ginjal pada anak hanya 4 pasien. Pada Mei 2022, jumlah kasus bertambah dari 6 pasien menjadi 10 pasien. Angkanya lalu melonjak cukup signifikan hingga 37 kasus pada Agustus 2022. Kementerian Kesehatan kemudian mengklaim bahwa peningkatan kasus dimulai sejak Agustus. Kasus ini teridentifikasi kenaikan di bulan Agustus. Dua bulan berselang malah petaka berlanjut. Pada 5 Oktober 2022, WHO mengeluarkan peringatan kasus serupa yang terjadi di Gambia. Di negara itu, puluhan anak meninggal karena gagal ginjal akut. WHO menduga kasus ini ada kaitannya dengan zat kimia yang digunakan sebagai pelarut obat-obatan. Barulah setelah ini, pemerintah Indonesia melalui Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan bertindak memeriksa obat-obatan sirup yang layak edar dan tidak. Kita menyimpukan bahwa benar, penyebabnya adalah obat-obat kimia yang merupakan cemaran atau impurities dari pelarut ini. Hal ini diduga akibat adanya cemaran senyawa kimia pada obat tertentu yang saat ini sebagian sudah teridentifikasi. Cemaran di etilen glikol atau DEG dan etilen glikol atau EG pada pelarut obat diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak ini. Pemerintah dan PEPO melantas melarang sementara penggunaan dan menyetop peredaran 102 obat sirup. Untuk sementara, dokter juga diminta tidak meresepkan obat sirup, terutama untuk anak-anak. Ada indikasinya bahwa kandungan dari EDG dan EDG di produknya itu tidak hanya dalam konsentrasi sebagai kontaminan tapi sangat-sangat tinggi dan tentu saja sangat toksik dan itu bisa tepat diduga bisa mengakibatkan ginjal akut. Untuk meningkatkan kebaspadaan dalam rangka pencegahan, Kementerian Kesehatan sudah meminta. Meminta kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat Atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Tak berhenti di situ, PEPO berencana memidakan dua perusahaan farmasi karena produknya mengandung cemaran DEG dan EDG yang sangat toksik. Publik pun mempertanyakan, mengapa baru sekarang obat yang mengandung bahan tersebut menyebabkan cemaran? Kementerian Kemenkes menduga perubahan bahan baku pembuatan menjadi penyebabnya. Saya sudah tanya dengan para ahlinya, paling besar penyebabnya adalah dari bahan baku. Jadi kalau kita ingin melihat kenapa sekarang begini, dulu tidak. Kita sudah berkoordinasi dengan BEPOM untuk melihat apakah ada perubahan dari jenis, tipe, atau juga asal dari bahan bakunya. Apapun itu, insiden kesehatan seperti ini seharusnya bisa dicegah. Pandemi COVID-19 seharusnya membuat kita belajar mengantisipasi berbagai bencana yang berkaitan dengan kesehatan. Dan kini, publik, terutama para orang tua anak korban gagal ginjal, mempertanyakan, bagaimana bisa obat yang menyebabkan kematian anak mereka beredar bebas? Dari saya, pertanyaannya ini aja, kok bisa obat seperti itu beredar dan lulus dari pemeriksaan itu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.